Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajam Rizdi Ilham Mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Semester 5 Dengan NIM 19.010.25.010 Di video kali ini Saya ingin menyampaikan Laporan mengenai PLP 1 yang telah Kami adakan Yang telah saya lalui Saya telah mengobservasi di MIL Monatol Hairia Yang terletak di Jalan Kerendang Selatan Nomor 1 RT 9 EUR 6 Kelurahan Kerendang Kecamatan Tambora, Jakarta Barat IKI Jakarta dengan kode pos 11 260 PLP Sendiri adalah Suatu Singkatan dari Program Pengenalan Lingkungan Persekolahan Program PLP 1 Dimana Ada PLP 1 dan PLP 2 Kami masih Semester 5 Mendapatkan Tugas Yaitu PLP 1 Dimana Kami Hanya Mengobservasi Lingkungan Persekolahan Namun Tidak ikut Kedalam Pembelajarannya Hanya cukup Mengamati Hal-hal yang ada di lingkungan sekolah Misalnya APP Kewikulum Bagaimana karakteristik siswanya Selanjutnya Gimana cara pembelajarannya Hal-hal apa saja yang Terkait Masalah sekolah Tidak perlu Langsung berlama-lama Selanjutnya Akan Dijelaskan Di video selanjutnya Melalui wawancara Dari Guru Pamong Dan Kepala Madrasa Sebelum itu Jangan lupa like Comment Subscribe Kita masuk ke Wawancara Kepala Sekolah Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Ibu Haji Atik Nur Hayati Saya Disini Ditugaskan Sebagai Kepala Madrasa Emi Al-Mawna Tullah Heriah Saya Bertugas 19 Oktober Ya 19 Oktober 2020 Sekitar 19 Oktober 2020 Pendidikan saya S1 Win Syarifidaya Tullah Alma Wawancara Heriah Berdiri Nama Madrasanya Alma Wawancara Heriah Berdiri Sejak 1968 Alma Wawancara Heriah Artinya Alma Wawancara Itu Berkumpulnya Berkumpulnya Heriah Itu Kebaikan Jadi Tempat Berkumpulnya Kebaikan Awalnya Ini Sebuah Awalnya Ini Bukan Madrasah Yang Saya Tahu Dari Pendiri Pendiri Utamanya Itu Sebuah Bentuk Badan Sosial Ya Disini Kan Tempat Dulunya Itu Ini Tempat Tempat Berkumpulnya Semua Kebaikan Kebaikan Disini Seperti Majis Talim Terus Penyelenggaran Jenajah Disini Jadi Setiap Ada Kematian Kematian Di Wilayah Sini Di Wilayah Kerendang Khususnya Disini Tempatnya Para Pendirinya Ini Langsung Mengadakan Upacara Upacara Mulai Memandikan Menyolatkan Mengkavani Semuanya Disini Terus Lama-lama Berkembang Ada Pengajiannya Terus Ada Pendidikannya Madrasah Dinia Nah Pendiri-pendirinya Kebetulan Orang-orang Yang Berlatar Belakang Dari Keguruan Nah Disitulah Mereka Mempunyai Inisiatif Bagaimana Sebaiknya Bila Perkumpulan Sosial Ini Kita Jadikan Satuan Pendidikan Nah Disitu Mulai 1968 Mulai Berdiri Sekolah Terus Murid-muridnya Juga Alhamdulillah Banyak Terus Didirikan Juga Oleh Salah Satu Pendiri Sekolah Ini Yaitu Bapak Almarhum Haji Odang Juro Kebetulan Beliau Juga Dari PGA Jadi Beliau Yang Pertama Yang Membidani Pendidikan Alhamdul Heria Ini Itu Tadi Sedikit Dari Wawancara Guru Kepala Madrasah Dari Kepala Madrasah Alhamdul Heria Bisa Ditarik Kesimpulan Jadi Awal Berjirinya Madrasah Alhamdul Heria Itu Dari Gerakan Gerakan Kecil Seperti Seperti Namanya Kumpulan Kebaikan Artinya Alhamdul Heria Kumpulan Kebaikan Jadi Dari Awalnya Dari Yang Tentang Komusun Najah Lalu Karena Emang Orang-orang Yang Berisi Dari Itu Seorang Keburuan Jadi Kenapa Nggak Sekalian Aja Kita Bikin Madrasah Akhirnya Terbentuk Lain Terbentuk Di Tahun 1966 Sesuai Dengan Tadi Diwawancaranya Dari Kepala Sekolah Madrasah Dari Kepala Madrasah Selanjutnya Akan Ada Dari Sumber Yaitu Guru Pamung Dan Guru Bidang Studi Disitu Guru Pamung Dan Bidang Studi Ya Oke Langsung Lama Kita Langsung Masuk Guru Bidang Studi Dan Guru Pamung Saya Bidang Masuk Terhenti Guru Kelas Tiga Di M.I. Al-Mu'an Al-Mu'an Al-Fairiyah Saya Zaki Al-Farizi Guru Mapel Kurdis Al-Quran Hadis Dan Bahasa Arab Yang Memegang Kelas Empat Kelas Tiga Kelas Empat Dan Kelas Enam Di M.I. Al-Mu'an 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 Banyak Kalau Sebenarnya Kita juga Tidak bisa Tidak Tidak Anak Anak Tidak 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 apa aja tuh jawabannya nih kalau ke JJ itu kan anak kita kasih contohnya saat kita di Google Meet ya kita mucapin salam karena anak kan nanya ibu ini gurunya namanya siapa udah padahal kita udah mengenalkan diri ke anak terus kita salam anaknya bongong karena masih didamping orang tua di belakangnya tapi kan kalau saat tatap muka enaknya kita Assalamualaikum anak-anak itu pada langsung jawab gitu semuanya pada jawab disitu kendalanya yang seharusnya 45 anak kadang-kadang yang ikut cuma 28 ya kebanyakan yang gak punya HP kadang-kadang kita kasih apa sih karena keras tiga ya kita kasih soal terus kalau dia mengejarkan kita kasih bintang atau nilai yang bagus ya variasi seperti pagi pajak atau jaki kalau saya ya apa yang menyemangati anak-anak memotivasi anak untuk untuk semangat belajar ya melakukan Google Meet salah satunya karena anak-anak banyak yang suka dengan saya ini ya salah satunya banyak permintaan anak Pak kapan Google Meet kapan Google Meet mungkin karena di SD juga jarang guru lelaki kali ya sekalinya dengan laki kayak gini yang muda paling bontok memotivasi anak ya dengan Google Meet anak itu jadi semangat belajar tadi sudah kita saksikan wawancara oleh guru pembangun dan bidang studi kesimpulannya adalah bahwa ketika keputusan sekolah di rumah guru-guru langsung mengambil keputusan untuk membuat efek darurat jadi satu jamnya tidak seperti biasanya satu jam pelajaran tidak seperti biasanya menyesuaikan sesuai ketentuan dari sekolah masing-masing lalu kendalanya banyak kayak misalnya kendala dari pemilikan HP yang memang kebetulan tempat sekolahnya ini agak masuk gang dan memang ekonomi dari para orang tua wali muridnya agak menengah ke bawah ini masalah pemilikan HP selanjutnya ada untuk sinyal sinyal juga itu menjadi kendala yang merupakan berat juga salah satunya itu yang bisa dikulik dari grup AMONG bagaimana cara memotivasi dirinya memotivasi siswa untuk tetap ikut pembelajaran salah satunya dengan memberikan reward yaitu bintang atau seperti tadi penutupan Pak Pak Zaki cukup mengajak Zoom anak-anak karena memang secara realnya guru laki-laki hanya sedikit di MI tersebut jadi seperti kekurangan lah rasanya setiap melihat guru laki-laki oh ya seperti wah gitu karena kebanyakan guru perempuan disana mayoritasnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabillahi tofi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan like, komen, subscribe see you pesan saya untuk adik-adik mahasiswa jika anda karena anda jurusannya PGSD ya pastikan akan menjadi guru ya jika anda menjadi guru hanya sekedar mentransfer pengetahuan anda akan ada masanya dimana anda tidak lagi dibutuhkan karena Google lebih cerdas dan lebih tahu banyak hal daripada anda namun jika anda menjadi guru yang mentransfer adab ketakwaan dan keikhlasan maka anda akan akan sekali dibutuhkan karena Google tak memiliki semua itu itu yang saya pesan untuk adik-adik mahasiswa untuk si mahasiswa yang sedang PLP PLP ini apa semoga kedepannya atau saat di apa saatnya nanti mengajar bisa mengamalkan ilmunya dengan baik dengan semangat lah nah saya yang sudah selanjutnya sesuatu bisa digantikan dengan yang mudah-mudahan walaupun dari saya teringat hadis daripada Nabi Muhammad SAW kata Nabi khairukum man ta'allam al-qur'ana wa'allamahu sebaik-baik diantara kamu itu adalah yang belajar dan tidak cukup menjadi orang baik itu harus belajar saja tetapi pun harus mengajarkan apa yang kita punya maka kalau daripada saya Dina Ali mengatakan jika kamu malah belajar maka rasakanlah pahitnya kebodohan maka jika kita semangat dalam belajar maka kita akan merasakan manisnya kecerdasan yang kita punya mungkin itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih